Di tengah kebahagiaan menyambut kelahiran anak pertamanya pada minggu 26 Desember 2021, aktor Rizky Bilar meluapkan kekesalan atas tudingan negatif netizen di media sosial. Bilar bahkan sampai gemetar saat harus menyampaikan kekesalannya atas komentar netizen tentang anaknya yang lahir prematur. Kekesalan Bilar berawal dari komentar netizen yang mencurigai kelahiran prematur bayi Bilar dan Lesti Kejora. Mengomentari pandangan netizen tersebut, Bilar kemudian menulis pesan panjang ditujukan pada netizen yang telah berpikir negatif tentang kelahiran anaknya. Dalam pesannya, Bilar menjelaskan tiga hal. Pertama penjelasan tentang anak mereka yang harus dilahirkan sebelum waktunya memang sudah keputusan dokter. Di samping itu, Bilar juga menceritakan bahwa istrinya Lesti sebenarnya sudah menahan rasa sakit karena kontraksi perut. Namun Lesti memilih menutupi rasa sakitnya akibat kontraksi demi kebahagiaan yang akan hadir di antara mereka. Terakhir, Bilar juga menegaskan tidak ada orang yang ingin anaknya lahir dalam kondisi prematur dengan berbagai kemungkinan buruk yang harus siap dihadapi. Tapi Bilar dan Lesti akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran dokter, melahirkan bayi mereka di usia kehamilan 34 minggu. Tidak itu saja, Bilar juga membuka pintu bagi netizen atau siapa saja yang menggunjingkan keluarganya untuk bertemu, seandainya penjelasannya tersebut tidak cukup membuat mereka paham. Terima kasih telah menonton!